Intro Seorang pemilik rumah di kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Sumatera Utara berinisial HS Dua orang anaknya serta tiga orang sekuriti ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeniayaan hingga tewas terhadap seorang pria berinisial YA yang diduga mencuri di rumah HS Dari hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresi Malungun, keempat tersangka melakukan pengeniayaan dengan cara mengikat, memborgol dan memukul dengan benda keras hingga mengakibatkan korban meninggal dunia Kapolresi Malungun AKBP Agus Waluyo menjelaskan pengeniayaan berawal dari HS dan keluarganya yang baru saja pulang dari kota Medan Setibanya di rumah, keluarga HS mendapati korban sudah berada di dalam rumah hingga terjadilah pengeniayaan Keenam tersangka kemudian dijerat dengan pasal 338 Subsider 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara atau seumur hidup Di situ ada pergumulan, kemudian awalnya adalah dari pemilik rumah AKS dan kedua anaknya ini membantu Namun demikian dalam perjalanannya ada sekuriti PT. Brigistun yang melaksanakan patroli Di situlah sekuriti ini juga membantu untuk Membantu daripada pemilik rumah untuk awalnya mengamankan Mengamankan daripada si korban Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan Terima kasih telah menonton!